Kerjasama pengamanan ibadah misan natal antara kepolisian daerah Metro Jaya dengan Banser NU tersebut disepakati oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dengan Ketua Umum Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Agil Siroj di kantor PBNU Jakarta. Kapolda Metro Jaya mengaku polisi tidak dapat bekerja sendiri mengamankan ibu kota Jakarta, dibutuhkan juga dukungan. Tidak hanya TNI, tapi juga dukungan semua elemen masyarakat, khususnya Banser NU yang memiliki jaringan luas untuk mengamankan Jakarta. Pentingan yang utama saya kira untuk berkolaborasi, bekerjasama, karena tugas kami kepolisian Polda Metro Jaya tidak bisa bekerja sendiri mengamankan Jakarta ini. Tapi perlu dukungan semua pihak, apalagi dari PBNU yang jaringannya sangat luas, masan juga sangat banyak, dan pengaruhnya sangat luas di masyarakat. Kerjasama Banser dengan pihak kepolisian menurut Ketua PBNU Said Agil Siroj sudah berlangsung lama, bahkan sejak tahun 1984. Dimulai sejak Ketua PBNU Busdur tahun 1984. Setiap Natal, Ansel Banser selalu dengan kepolisian mengamankan ibu kota gereja-gereja, terutama gereja yang resmi, terutama sekali gereja yang resmi. Bukan gereja yang di lukor-lukor ya, tapi gereja yang resmi ya. Selain membahas pengamanan akhir tahun, dalam pertemuan ini, Kapolda dan Ketua PBNU juga membicarakan masalah pencegahan serta konsep penanganan terhadap paham radikalisme dan terorisme yang marak terjadi akhir-akhir ini. Baytoher Lambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.